Mid game ya kalau ya 5 level 1-12 dapetin staffnya juga Dan Rebellion versus Pigotron Alpha Let's go Kali ini memang segi game penentu tentunya Apakah Rebellion yang sudah mendapatkan boost Secara mental Ini bisa mengamankan dan mengemulang kembali History Dari season yang sebelumnya Sudah diharas lagi dan lagi Fall Yang selalu bermain dengan agresif Matilda Jangan lupa rikol-rikol ya Bun Di depan Wajib Bun Wajib ya Wajib kudu harus Tuh Bun hukumnya Oke Ternyata dengan di arah mid lane Malah dengan Kagura membuat Fallow enak banget Melakukan pokik terhadap Rainbow dan juga seorang kaya Bahkan Rainbow melihat seorang kawannya harus pulang terlebih dahulu Sudah level 2 Kalau di depan sana Fearless Jangan mau tinggal diam Kayaknya akan coba untuk melakukan sedikit Invasi ke arah junglenya Walaupun ini cuma jungle bukan purple atau orange buff Tapi kerugian tetap di tangan dari seorang Max Mawocan Iya dan bahkan Kalau kita lihat juga disini Lihat semua pergerakan dari Rebellion Bermain dengan sukut agresif Coba untuk merusuk ke area junglenya Fall dan juga Swellow Mencoba untuk memaksakan Dimana mereka mau coba nge-zoning Semua objektif yang bakal diambil sama Max disini Oke Bakal coba diganggu Ripo bakal coba untuk membantu sampai ke arah bottom lane Dan bahkan Rainbow masih dikasih nafas untuk melakukan Satu buah farmingan Tapi ternyata freeze lain yang dilakukan Swellow Membuat Rainbow kayaknya agak sedikit kesulitan Untuk mendapatkan level 4 dengan cukup cepat Mawocan Iya dan bahkan Kali ini begitu Rana Alpha Mereka juga masih bermain dengan cukup Pasif ya tidak mau Terlalu gegabah seperti di game yang kedua Nanti akhirnya mereka tidak bisa bermain Tapi Birul Udah low banget ya area bawahnya Masih coba sabar terlebih dahulu 1v1 dengan Max disini Cuma ada Fearless yang bisa aja tiba-tiba membackup dia Meskipun dia sudah terlihat sangat low banget Oh Oke first spot berhasil didapatkan di arah bottom lane Flicker ke arah belakang Falis kami bersama suara virul Tapi Kayyeye Agak menjadi korban yang selanjutnya Suara pat memory Tidak bisa menumbangkan suara virul Masih terlalu tebal di depan sana Kayyeye ditukar oleh seorang birul Is oke Masih worth it untuk tim Bigetron Tapi Rebellion Nampaknya mereka sudah berhati-hati Lihat Rainbow sudah level 4 Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi Menuju ke arah bottom lane Tapi ada fall yang memberikan informasi Hati-hati Supir maut is coming Yo dan bahkan Uh birul Dengan flicker yang sangat amat tepat Timingnya Menghindari rainbow tentunya Dan itu menjadi informasi yang cukup mahal Untuk Bigetron level Kalau birul gak punya escape mechanism lagi Yes bener banget Udah gak ada flicker Rainbow memilih ke arah belakang Masih menunggu Kayyeye Sudah level 4 Kali ini informasi telah diberikan Ini bakal lebih berbahaya Lihat di arah top lane sana Dairon udah memberikan informasi Tapi gak bisa ada yang backup Ke arah atas Dan Tartal diamankan By Samsung Galaxy A-series Iya tapi bakal ditabrak kali ini Max-nya Masih bisa mundur dengan Metamasky Cushing Dan bahkan Uh Fearless Yang tiba-tiba Langsung menumbangkan Max begitu saja Sementara rainbow Bakal coba untuk ngecari Terlebih dahulu kali ini Fearless-nya Tidak terkena tabrakan maut Dari seorang rainbow Dan Rebellion Zion kali ini Baru dapet Tartal ya Baru dapetin Yes bener banget Baru dapetin Tartal Biggerl dan Alpha Dan bahkan harus kehilangan Ditukarkan Max Tapi ternyata di area bawah Biru pun Oh oh Bakal coba di backup Dengan cukup baik Tapi ternyata Mat masih punya satu Buat ton of memory yang langsung Menghujam ke arah Seorang Biru Oke Kayaknya Nampaknya dia sadar Masih ada flea dari seorang Shielo Bener-bener gak langsung Di overcommit Sedangkan para pemain Dan Cibiget Ronalva Mereka membalikan keadaan Dengan dua sama Dari segi poin Dalam bottom lane Mat Bakal dapetin Lebih keuntungan Karena udah ada dua poin kill Dan plating Istri Lagi dan lagi Memocan Plating dilakukan oleh seorang Mat Untuk bisa Mendapatkan gold Lebih banyak Lihat di arah sana Rainbow is coming Nidu 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 Mencoba untuk mengejar Siapa kalian yang ditangkap Ternyata tidak bisa Berhasil mendapatkan Shielo Oke Nampaknya di sana Ripo Berhasil memakan Satu orang Dan bakal tertangkap Di depan sana Nombo yang sangat baik Clean yang termakan Membuat fearless Tak bisa masuk Lebih dalam lagi Ripo di depan sana Langsung harus mundur Ripo Akhirnya membuat Pertempuran tadi Tidak menjadi sia-sia Untuk tim Biget Ronalva Ya ini kemenangan tadi Apalagi Birol disini Sudah tiga kali Ini menurutku adalah Salah satu momen Di mana Rebellension Mereka sudah harus Waspada dengan gold 10 nya Sudah harus bisa di cover juga Agar Birol gak Serta-merta Dengan cukup cepat Ke pick off Iya betul Apalagi dengan Satu putaran Tabrakan mautnya ya Dia Langsung itu Supir maut Momocan Tapi ternyata lihat Max Coba-coba melakukan Clear dengan cepat Sudah memasuki Menit 5 Gold yang udah Lumayan cukup besar Tapi lihat di depan sana Kayaknya memasuki Ke arah jungle Yang salah mencoba diberhentikan Masih bisa di gocek Buset Ini benar-benar Supir Tarkam Supir Tarkam Yang bisa kita bilang Bakal ditabrakan oleh Sarang Val Dan Overcomit Terhadap Sarang Val Membuat satu poin Atas tim BG Tron Alpha Iya Dan kali ini Rebellion Mereka mau pasti Paksain Tifat di area Tertal nya Terkena Oh satu buah ini Overton yang konek Langsung ke arah rainbow Dan bahkan dari Darren nya Mencoba untuk Memfollow up dengan Satu buah falling starmon Tapi Matt Disini sudah Menggunakan Terapet memori Yang langsung Menghujam Tapi tidak bisa Mendapatkan siapapun Dan bahkan Tertal nya juga Masih bisa diamankan Aku bertanya tadi Kenapa Matt Tidak masuk Dengan puncher Dan dia Menggunakan retribution Untuk dapetin Tartal Tapi ternyata Tadi Cooldown Masih cooldown Makanya kok Matt tidak masuk Ternyata Dia tidak punya Retribution Jadi dia lebih Memilih dengan sabar Tidak masuk Oh biru Biru Almos Kliker terdengunakan Laskar skill Dan bahkan Harus menggunakan Rural wave Untuk menyelamatkan dirinya Tapi ternyata Di depan sana Max mencabut Membatu Lakao track Yang miss One last hit Quick row Berhasil menyelamatkan Hari dari Team Revelation Bahkan di depan sana Fall masih bisa selamat Dari permainan Tim 3 Tronawa Ini kayak Satu persatu Mulai keculip Begitu saja Dan Matt Sudah ketahuan posisinya Dan bahkan biru pun Langsung Men-shutdown Dari fall nya Kali ini Tidak berhasil Untuk mendapatkan Satu pemain Dari Abelian John Bahkan Mati yang ke pick off Begitu saja Sipun akhirnya Fall nya yang harus Menjual nyawanya juga ya Kayaknya Jujur untuk Di game yang ketiga ini Johnson dan juga Kaditanya Agak kurang efektif ya Benar Karena udah mulai Kebaca juga kan Waktu dia hilang Biru langsung masuk Kedalam jungle Memang sempat Kepik lah Atau di momen Gak terduga juga Untuk biru loh sendiri Tapi disini Dia bisa ngeredam Untuk gak terlalu kelihatan Di minimap Iyap Dan bahkan ditabrak Balik tapi masih ada Virify juga dari Seorang fall Kali ini Swello mencoba Untuk menahan Di area mid nya Di getronava Mereka sepertinya Kayak gak mau Menyanyiakan Turet nya Dicolong begitu saja Rainbow di overcommit Dan bahkan Rainbow ditumbangin Oleh seorang fall Di depan sana Rainbow tertangkap Tapi di arah bottom Lament Mencoba untuk melakukan Sedikit split push Dan berhasilkah Mendapatkan Satu buat turet Karena udah datang Dari seorang biru Dan gak berhasil Oh Again Again One last hit Tidak berhasil Dapat Tidak berhasil Tidak berhasil Tapi ternyata Genking di arah bottom Land Dan terpat Memory Tidak bisa Numbangin biru Lihat Tersisa Satu bar terakhir Biru dan juga fall Ternyata nampaknya Kalian masih bisa Bertahan Dan bahkan Kerugian di tangan Dari getronava Oh oh Tapi Rainbow mulai datang Lagi dan lagi Mencoba untuk membuka Vision Untuk bigetronava Dan Bahkan ngeliat Di game ketiga ya Entah kenapa Bigetronava yang kayak Kayak agak sedikit Mapnya agak sedikit Ini gelap nih Karena mereka sampai Gak tau di zoning Dari Mapnya tadi Di area bawah Sehingga Gak ada yang bisa Gak cover matnya Sekarang posisinya dibalikin Biru yang tadi Yang awalnya ke pick off terus Sekarang matnya Udah mulai di zoning nih Oke Bahkan dari Rainbow Kayaknya masih menunggu momentum Dia bakal masih menunggu sedikit Kombinasi dari seorang Kayak Karena dia gak bisa Melakukan over commit Dan gak memiliki damage Tapi lihat Rainbow ke bawah Dan semua damage Yang kalian masih dihindari Tapi untungnya Flicker di saat Kayak berada di dekat itu Ditabrak kembali Kayak masih mau lebih Fall masih coba bertahan Udah ada Tino Shield kali ini tidak mungkin bisa ditumpangin Dengan secara instan Tanpa adanya Rafa Iya Tapi memang dari sisi Dari sisi zoningnya Ini biru yang harus hati-hati Dia menjadi target Inceran dari bagian sama Alpha Iya dan bahkan Max Sekali ini Oh mau gak mau ditabrak Lagi dan lagi Di circling eagle Bersama dengan knockout strike Dari fearless Langsung menumbangkan Max Di area midnya Sementara masih mau dipaksa lebih Kali ini Ripo udah mencoba untuk Mengusir pergerakan dari Rebellion Zion Sementara fall lagi Dan lagi fall Selalu bisa untuk Meng cover dan bahkan Men zoning balik Pemain-pemain dari Bikin dan Alpha Sehingga membuat fearless Kali ini tidak bisa Dipik off dengan cukup mudah Wow Sword skill yang cukup banyak Dikeluarkan Ripo Tapi masih ada satu Death terakhir menyelamatkan Hari dari seorang paku itu Bahkan Lord sudah muncul One by one situation Di ada bottom line Atas seorang Birul Dan bakal hilang begitu saja Oh oh Belum seorang dapat memori Tapi ternyata Birul sudah tertekdan Gak bisa bergerak kembali Lord udah bakal coba Dicolek begitu saja Seorang fearless Nampaknya memilih untuk undur Karena tidak terlalu baik Melakukan team fight Dengan angka 4 Versus 7 Iya ini seperti yang kau bilang ya Birulnya diincer Habis-habisan rainbow Kalau udah dapet informasi 4 di atas Udah pasti Birulnya sendiri Bener dan inilah Birul yang selalu dicari juga Tadi sempat stop di angka 3 Sekarang udah nambah 2 lagi Sempat dibalikin ya Bahkan kayak matnya Yang sempat diculik balik Tapi ketika rainbow Lagi dan lagi Ngedapetin momentum Nge zoning Dizoning beberapa Main dari begiternal alpha Seperti ki Dan juga mat Ini Birulnya gak bisa Ngapain-ngapain Tapi yang satu Gue suka dari rebellion Lihat level dari pakitonya sendiri Luar biasa Farming terus Farming terus Dapetin point kill Dan dia lebih susah Untuk bisa dipunish Ya memang jabnya Atau knockout strikenya Bisa meleset sekali Tapi setidaknya gak kepanis Sebagaimana misalnya Puncture yang meleset Ya betul banget Tapi lihat di depan sana Dari segi itemnya Matt udah langsung Menuju ke arah Satu buah malefic Harusnya Dan di sisi lain Wah fearless ini udah sakit banget 8 ribu ji Iya 8 ribu dia immortal kah Kayaknya iya deh Immortal Immortal apa anti queeras Imo gak sih Kayaknya immortal deh Bisa Imo ya Bisa Imo tuh Sebesit itu malefic Wuh dipukul Palanya bererakan Tapi ternyata Val disana berhasil menangkap Kayye Mencoba mengarah-arah Soalnya Pirumplicker masih bisa dihindari Tapi banget Kayye yang Harus kualahan Satu poin telah diamankan Tidak ada kaguranya Demakan Val di depan sana Mencoba untuk menahan Semua rainbow Rainbow Bersama ribu Bersama seorang Matt Kali ini mencoba mengecat Ke arah Val Lakukan distraction Dan apakah Val masih selamat Val tidak tertumbangkan Jadi mau dikeluarkan One by one situation Di arah mid lane Menumbangkan seorang biru Yang udah gak punya flicker lagi Wow Maxnya yang terlalu free kan Kali ini Lihat fearless Yang sudah ketahuan posisinya juga Max mencoba untuk mencari Posisi ini Repose ini lagi dari seorang Max Karena dia gak sanggup Untuk nombangin fearless sendirian Dan bahkan kali ini Dari Rebellion mereka berfokus Untuk mendapatkan Tourette di arah mid Oh tapi fall Harus berhati-hati Damage Tourette Dan bahkan Detainasual kekonek Tapi di counter balik Dengan racer kelingir Namun ternyata ada backup Yang baik dari Teman-temannya itu Rainbow Dan juga Key di arah mid Oke Daerian disana Terlihat dengan jelas Oleh seorang Max Repose berada di guys depan Mencoba untuk memberikan Sedikit badannya Ini akan menjadi Lord Tim Biketron Apakah Atau bakal dikontes Tim Rebellion Dan setelah lagi Lihat Kayakara belakang Sialo akan menjadi pilihan Dan bakal fearless yang tertangkap Datroff yang mencatat Fearless harus hilang Di telan bumi Kayaknya berasa Menyelamatkan Biketron Alpha Untuk kali ini Dan harusnya Retribution on point Dari seorang Max Membuat Lord Sangat bebas Di tangan dari Biketron Alpha Disama dengan Birul Yang harus Kembali dilahap Oleh seorang Brody Wah ini Sulit banget ya Dari Rebellion Zion Meskipun mereka kelihatan Thank you banget ya Dari fallnya Dari daerahnya juga Tapi pas Swelo coba ngejuk tadi Pergerakan daerah Rainbow sama Key Mereka dapetin Target yang lebih mahal Bahkan fearless Kalau menurut gue Ini jangan nabrak dulu Kalau menurut gue Jangan nabrak dulu Oh oh Bahaya sekali Ternyata ada overcommit Kayak disana Dikembalikan kembali Dan Swelo Berhasil ditumbangkan Untungnya follow up Dari seorang match Di saat yang tepat Hampir saja Dan Swelo berhasil Menggoceh dengan Flea yang dia miliki Tapi dengan keuntungan Yang dimiliki Dari seorang Bigetron Alpha Ini membuat Rebellion Zion Melakukan pertahanan Dengan 4 vs 5 Momocan Ini bencana Oh 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 Dan bahkan Kali ini Dari Rebellion Zion Mereka mau gak mau Harusnya clear loot Lebih dahulu di area bawah Dan aku merasa Kayak biru Memang gak punya item ini cukup Dia gak ada damage Yang bener-bener bisa Ngebantu Rebellion Zion Di team fightnya Apalagi dengan target Yang diberikan oleh Bigetron Alpha sendiri ya Dan satu lagi Sebenarnya poin kita adalah Bahwa bagaimana Mid-harat Untuk tier yang pertama Fokus Rebellion Zion Mereka hilang 3 Di sana Dan itu adalah harga yang mahal Waktu mereka lagi pengen Dapetin mid-haratnya Itu mereka maksatan Pada Minion sama sekali tadi Iya Kayak mungkin Kalkulasinya agak sedikit miss Dari Fall sendiri Sampai Akhirnya dia Meskipun udah pakai Sekeleng ini Masih ke pick off juga Tapi kali ini Dari Daeran Mencoba untuk mengusir Pergerakan dari Bigetron Alpha Di area mid-nya Ripo Harus ngedapetin Staf dari Bigetron Terlebih dahulu Kali ini Harus bersabar Dan bahkan Dari Rainbow Udah mulai masuk Udah mulai nabrak Lagi dan lagi Masih ada rapid touchdown Bakal ditabrak balik Daeran Langsung hilang Begitu saja Terkena satu buah Tanapan memori Dan bahkan Swallow Yang bakal coba dikejar Tidak punya satu buah Flea dari seorang Swallow Dan bahkan Max pun Mencoba untuk mengejar Demi pasti satu buah Pungjur Dan bahkan Phantom Execution Dari seorang Max Langsung menumbahkan Swallow Yang tidak bisa lari kemana-mana Di area mid-land Tiga player dari tim Bigetron Alpha Mencoba untuk mendorong Ke arah Turet Inner-nya Yang bakal coba didapatkan Baris dihilangkan Ini Bitter Dan sepertinya mereka Tidak mau mengulangi kesalahan Dengan adanya meta penggaris Tidak ada One strike push yang dilakukan Mereka memilih untuk mundur Walaupun keuntungan Di tangan mereka Dengan posisi Tiga versus lima Yang harusnya Setidaknya mereka memaksa Mereka kalau gak dapat Turet Mereka tuh dapat point kill Tapi untuk sementara sih Dari balance-nya Mereka harus fokus ke Birol Birol yang ini item Harus jadi dulu Satu atau dua item Karena dia fokus Untuk mendapatkan item attack Yang berarti bahwa Secara defense Ini sangat lemah banget Karena satu bola repeat Touchdown Ini udah pasti sih Bakal meng-KO Birol Kalau kenanya Pass on point ke dia lagi Ini sulit Semuanya kan bahkan ke Birol Tapi bahkan matanya Udah punya immortality Udah punya brute force juga kok Jadi defensive banget Dari matanya Dan Birol lagi dan lagi Baru dibahas sama Kowawa Langsung hilang Untuk yang ke-8 kalinya Kowal pun bersama Dairon Yang thank you banget Di depan Ini masih gak bisa Menahan pergerakan Damage dari Begitron Alpha Karena matanya udah jadi banget Max nya juga disini Dengan damage nya Masih kenal banget Tuh Ini Begitron Alpha Masih megang banget sih Untur mainannya Di game yang ketiga Apalagi liat tuh Renboki Nabrakan Masih megang banget sih Oke tapi ternyata disana Masih bisa selamat Langsung ada satu Buah Lapan Detona Welcome to my channel Menunjukkan rasa Orang Birol Tadi hilang Birol Tidak bisa bertahan kembali Tyrone too strong Kurifat telah digunakan Tapi Tidak dapat memori One last hit Salah is kami Dan mengidari Hingga ngopor ternya Ambil saja bisa di overcomment Tapi swalung kali ini Juga harus menjadi korban Yang kedua Ini bukan hal yang bagus Ini bencana Untuk Rebellion Tapi ternyata Ada sedikit pause Apa yang terjadi Aku tidak tahu Oke kita bakal langsung Back to the game Dimana kali ini Langsung fokus menuju Ke arah Lord Lord yang udah lumayan tebal Tapi untungnya belum Berubah menjadi Lord Paling ganas sedunia Ya kan Ketika menit 18 Wah itu kasusnya beda tuh Itu Lord Lordnya aja Di atas 18 Cimo Mau diambilnya susah Apalagi abis udah diambil Terus mau dihilangin kan Saking tebal sakitnya juga ya Hatit Hatit Tapi liat Rainbow mulai rotasi lagi Mud juga Bakal nahan lajunya Minion Biar nyamain Laju Lord juga di area atas Dan Rainbow masih Nidu nidu Asik banget dia muterin Di area river ya Dan menunggu momentum yang tepat tentunya Untuk Orang Rainbow Melakuin inisiasi Nunggu atas sih dia Mereka nunggu atas nih Mereka nunggu atas masuk Bakal di defense Secara bersamaan Lihat 3 wave Datang Karena ini bitter Ini saatnya untuk berubah menjadi Satu buat Transformer Wah Wah Dan bahkan liat Langgup Langsung berhasil menambahkan Satu poin untuk Soorang biru Untuk kesembilan kalinya Rainbow bros disumbangin begitu saja Tapi Max masih mau lebih Selangkan menjadi pilihan Satu poin Dan bahkan disini Max masih bertahan Menuju ke arah base nya Ini bacana Lihat Base nya berhasil di clear oleh Para pemain dari kip-pemain Tapi ternyata Super Moon Tidak tinggal diam Fokus ke base Gapun di apa pun terjadi Dan Max Tave ke T Wow Dua Satu Ternyata kita tidak akan melihat Traumatik Sampai jumpa